Konnichiwa minasan, balik lagi di channel RB Automedia Dan kali ini ya Ini kita lagi ada bolong-bolong ya Nge-uploadnya ya Karena lagi ada Banyak itu lah ya guys ya Banyak kegiatan Jadi, sorry buat nih ya Jadi apa namanya Kalian harus menunggu gitu kan Capek nunggu gitu ya kan ya guys ya Kali ini kita akan mereview Itasya Lugia ya Pokemon Lugia Dan ini adalah Lanjutan dari proyek Segmen Itasya Time Di Apa ya Kalau bisa dibilang itu Season Pokemon ya guys ya Ini sekarang kita udah berapa Pokemon ya Dari Blastoise Terus yang ijo Yang hitam Sama yang ini ya Kalau nggak salah baru 4 gitu Dan kayak gini guys ya Livery-nya Nah ini guys ya Dan kekuatan itu kalian bisa Baca aja ya Karena gue nggak terlalu begitu Apal banget ya Pokemon ya Dan jadi Langsung aja ya Kita masuk ke garasi Dan reveal apa aja yang ada di Mobil ini Let's go Oke guys Kita sudah berada di dalam Garasinya Dan kali ini Kita akan bahas dulu ya Apa aja yang ada di Mobil kita kali ini Livery Oke Ada disini ada Bola Pokeball ya Pokeball Terus disini ada Livery-nya Yaitu Lugia Pokemon Lugia Bukan Lugia Lugia Nah abis itu Kayak gitu aja sih ya Simple ya guys ya Pokemon terus ada Action bintang-bintang gitu ya Terus belakangnya Kayak gini Dan nah ini Yang menarik nih Yang menarik ada disini Jadi tuh gue pengen bikin 12-13 Jadi kan kalau 12 itu kan Kayak R gitu ya guys ya Dan Kalau 12 itu Kalau kalian sambung Itu kayak huruf R Terus 13-nya itu B Nah tapi karena Layarnya penuh ya Kebetulan layarnya penuh Jadi gue bikinnya cuman 12-12 ya Udah kayak Ini ya Harbolnas gitu kan Nari belanja Online nasional gitu guys Tadinya pengennya bikinnya 12-13 gitu Jadi R B gitu Ini jadi 12-12 gitu RR Roll Royce Oke kayak gitu aja ya Untuk fakta menarik Dari mobil kali ini Ya Kayak gitu Terus Kita masuk ke bagian Outfit ya Kita bagian Modifikasi Eksterior Apa aja yang Kita pake saat ini Oke Pertama kita ke bagian Cup depan Bagian cup depan Kita menggunakan yang ini Kalian bisa liat Kursornya ya Karena gue pake Apa sih namanya nih Emulator ya Karena gue pake emulator Kalian bisa liat ya Oke Lanjut ke bagian Muka depannya Gue masih mempertahankan Culanya ya Culanya kayak gini Terus di bagian Bumper depannya Kita menggunakan Dari vertex ya Bumpernya tapi yang Vertex yang ini ya guys Soalnya disini ada dua nih Untuk S14 Koki ini Ini yang satu tuh Ada splitternya ya Ini namanya splitter Apa-apa gitu Ada itunya Nah kita pake yang botak Nah Abis itu Untuk bagian Dereg Ini Kita gak pake apa-apa Bisa keliatan sih ya Gak ada apa-apa gitu Kayak gitu aja ya Untuk bagian Terus lanjutnya Lampu depan Lampu depannya Kita pake yang stock Nah kita pake yang stock Dan for your info Kalau misalnya kalian Ngikutin gue yang Waktu bikin yang dark ride Itu juga sama nih Basicnya di S14 Koki ini guys ya Cuman pastinya Ya gue bikin lembaran baru lagi gitu Gak mungkin ambil dari yang lama Oke lanjut kita ke bagian Vendor kiri depan Vertex USA ya Kita menggunakan dari Vertex Lalu untuk velg depan Kiri kanan Belakang Velg depan Kiri kanan Depan belakang Kita menggunakan yang ini Pengennya mah putih doang Cuman gak tau ini Ever Legends ya Jadi ada biru-birunya gitu Nah lalu Untuk bagian skirt kiri Kita menggunakan dari 2F Performance Lalu untuk Spionnya Kita menggunakan yang Lobong ya Yang bolong Lalu untuk bagian Vendor kiri belakang Vendor kiri belakang Kita menggunakan dari Vertex Velg depan Belakang kirinya kan Sama Lalu untuk Remnya ya Kaliper remnya Warnanya kuning Dan Untuk subbreaker Kita menggunakan yang merah Yang adjustable ya Itu udah langganan Banget Karena Itu paling Apa ya Kalo dimainin gitu Lebih banyak Tingkatan-tingkatannya Anjir Emang silat ya Tingkatan-tingkatannya Oke lanjut ya Ke bagian Spoiler atap Kita menggunakan yang ini Lalu Untuk atapnya Botak Terus Vendor Belakang Udah ya Kita bagian Lampu belakang ya Ini kita pake yang ini Untuk Bumper belakangnya Untuk Pake vertex Terus Untuk Kenal potnya Kita pake yang ini Kayak gitu Lalu Direct dan pengikatnya Untuk saat ini Kita gak pake dulu ya guys Dan tampilan luarnya itu Kayak gitu aja Kita masuk ke Bagian Interior Untuk ke bagian interior Kita menggunakan Setir Dari Grip Royal ya Itu tadi Ada di belakang tuh Namanya Stickernya Ntar dulu ya Ada iklan Oke 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 Abis itu Disini Ada Tachometer digital Lalu kita Menggunakan Gauge Yang ini Dan Untuk rem tangannya Sendiri Kita pake yang ini Tuas perseneling Kita pake yang ini Harnessnya Kita menggunakan Yang warna hitam Joknya Nih Joknya Warna merah Biar gak terlalu banyak Warna biru guys ya Karena di luar udah Dominan warna biru Terus Terus Untuk bagian pengikat Yang sebelah kiri Kita menggunakan yang ini Nih Warnanya ya Nah Untuk yang kanan Beda nih Taduh lo Yang kanan Yang kanan Nah Oke Nah kita bagi Roll cage Roll cage nya Kita pake yang Half ya Ini kan Kalo yang full Nah ini yang Apa ya Kalo bisa dibilang Itu setengah lah ya Bukan setengah body Gitu Tapi Ya cukup lah Kayak gitu guys Lalu Untuk di bagian Apa lagi ya Udah sih Kayak gitu aja Kita masuk ke bagian Pewarnaan Nah Untuk warnanya Kita menggunakan yang Matte Dan ininya Dihitumin Biar si Objek itu Itu bisa keliatan Karena kalo putih Begini nih guys Jadinya Tuh Kayak gitu tuh Nah kalo hitam kan Ada kayak Ada garisnya gitu kan Nah tapi kalo kalian Suka yang mana nih Kalian suka yang Diputihin aja Atau di Ada garis tepinya Komen di bawah Dan itu kalian bisa Atur sendiri ya Tapi untuk di video kali ini Gue seperti biasa Mengingatkan Ini hanya Rekomendasi Kayak begitu Lalu Untuk di bagian Selang mesinnya Warnanya biru Nih kodenya nih Oke Masih di dalam Pewarnaan Roll cage nya juga Warnanya itu ini Kayak Kuning kemasan gitu ya Kayak goreng ikan Iya Kuning kemasan Mateng ya Lalu Untuk Mesinnya Jangan bilang Ini masih belum di upgrade Nah udah di upgrade Soalnya di video-video Gue sebelumnya itu Lupa mulu Buat nge-upgrade ya Untuk mesinnya Make SR20 Upgrade mesinnya Tadi udah kalian Lihat kan cuy Udah di upgrade Lalu untuk turbo kitnya Make turbo kit 2 Dan Udah di upgrade juga Ya Saya tidak lupa Lalu untuk bagian Settingan kaki-kakinya Kayak gini ya Kalian bisa Pause aja Disini Udah Ya Oke Kayak gitu aja Untuk Liverie nya ya Kalau kalian Mau Oke guys Segitu aja Untuk livery nya Semoga kalian Suka sama Liverie ini Dan Comment Ya Tulis di kolom komentar Liverie apa aja Yang Yang mau dibuatin Ya Kalau memungkinkan Secara teknikal Memungkinkan Secara Keterampilan Ya Akan kita bikin Gitu Dan Kalau kalian Mau support kita Lewat donate Bisa banget Lewat Saweria ya Bisa lewat GoPay OVO Dan lain-lain Ya Lumayan tuh Buat kita Beli jajan ya Oke Dan terima kasih Buat semua yang Udah support Dan nonton Sampai habis Udah subscribe Udah like Udah komen Udah share Oke See you on the next video Gue bangkit dari RB Auto Media Bye-bye Oh homie man Jack Stunks He can't really spell But he does what he wants His superpower is the money Words plus face He puts funny Oh homie man Dad wants fact for more He jumps three steps Bro he does parkour He's seen all the shows He's a pirate He's been playing He's glad he's a pirate He knows all the numbers And jibra Oh homie man Knows math Crack his mama's code Cause he does the hacks He's also a canvas mix So Water and glass Stole his grandpa's shoes Now he's got the swag Blocks be like Talk Talk Geology be like Rock Rock Broke that rhymed Hip Hop Hey let's play Connect Who homie man Jack Stunks He can't really spell But he does what he wants His superpower is the money World plus face He puts funny Holes On his bed Dad wants fact for more He jumps three steps Bro he does parkour He's seen all the shows He's a pirate He's been playing He's a pirate Rise in his burger He's a chef He taught himself Sometimes he has fruit On the side instead Cause hell Was always good Cancel Politics He knows it well Just for corn